Intro Prostitusi di apartemen tak lepas dari peran agen properti Lantas, seperti apa agen properti mengeluarkan unit apartemen kepada konsumen? Dengan menggunakan kamera tersembunyi, tim menyingkap tabir merekap Bagaimana agen properti mengeluarkan unit apartemen secara harian? Biasanya sang agen tidak akan melepas kunci kamar kepada konsumen yang tidak dikenal Mereka selalu menggunakan calok atau penghubung antara konsumen dan agen properti Disinilah letak kesalahan agen properti Setiap unit apartemen disewa seharga Rp. 300.000 untuk 24 jam Setelah melepas kunci, mereka tidak melakukan pengawasan Untuk apa unit apartemen itu digunakan Sehingga terjadilah prostitusi terselubung Bukan hanya perjudian Apartemen juga kerap digunakan sebagai sarang prostitusi Dan kami sempat melakukan penelusuran di sebuah apartemen di pinggiran Jakarta Ada untuk judi, seks, dan berbagai macam kegiatan mereka lakukan Perjudian yang dilakukan di apartemen Robinson Sampai ratusan orang berada di sana ya Tanpa ada tindakan apa-apa dari P3 SLS Artinya pengawasannya yang lemah Jika pertama tempat dia tidak ditangkap Beritahu Dan terima kasih Suasana saat Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek praktik prostitusi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan setahun lalu. Dalam rekaman gambar eksklusif ini, tampak pasangan muda-mudi berada di dalam kamar. Di salah satu kamar, polisi melakukan penggeledahan. Hasilnya, polisi menemukan serakan tisu dan alat kontrasepsi bekas pakai. Di kamar berbeda, polisi juga menemukan pasangan mesu lainnya. Mereka nampak terkejut. Penggeledahan terus dilakukan. Setiap sudut kamar diperiksa. Dan polisi mendapati dua wanita muda yang diduga akan dijadikan pemuas nafsu pria hidung belak. Di ruangan lain, sepasang pemuda nampak terkejut saat polisi masuk dan melakukan pemeriksaan. Pasangan ini diduga usai berkenca. Lantas, siapa muci karir di apartemen Kalibata City? Dan bagaimana bisnis prostitusi bisa digelar di tempat ini? Dari hasil penyidikan polisi, muci karir di apartemen Kalibata City ini bernama Sobari alias Obai. Obai berperan sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan pria hidung belak. Kemudian ada Ruth Marjane dan Rotami Sumarno alias Onjok. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi mengamankan puluhan pekerja seks komersial terkait praktek prostitusi di apartemen Kalibata City. Lima di antaranya masih berstatus ABG. Terima kasih telah menonton!